Kita berlain informasi lain, pemirsa usai 3 tahun buron surat pencarian Harun Masiku baru ditandatangani KPK. Ketua Komisi Pemerantasan Korupsi, Firly Bahuri menegaskan instansinya serius mencari buronan sekaligus mantan caleg PDIP Harun Masiku dengan menaikan surat penangkapan dan pencarian Masiku. Firly mengatakan pencarian Harun Masiku belum pernah di-stop sampai saat ini dan semua informasi singgah di beberapa negara pun ditindak lanjuti. Ia mengaku bahwa 3 bulan lalu telah menaikan surat pencarian buron Harun Masiku. Sebelumnya pemirsa KPK menegaskan Masiku tidak ada di Indonesia. Ia kabur ke luar negeri lewat jalur tikus. KPK juga telah mengendus keberadaannya di sejumlah wilayah dan melakukan pengejaran. Yang kedua terkait dengan HM. HM kita masih terus melakukan pencaian. Beberapa tahun lalu, PRT diputi perindahkan menyampaikan, berangkat ke negara tetangga, tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan. Walaupun informasi sudah cukup kuat, terakhir, kurang lebih sekitar TBM lalu-lalu, saya menantangkan suara perintah penangkapan dan pencarian yang terhadap HM itu. Jadi kita terus mencari sampai depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.